Sosok Noviana Kurniati alias Novi Bulei kembali menjadi sorotan setelah pengakuannya di persekusi masa yang diduga simpatisan Roki Gerung. Beberapa waktu lalu, Noviana Kurniati sempat viral karena melabrak Roki Gerung saat selesai pemeriksaan di Bares Krim Polri, Jakarta. Sejak kejadian itu, kata Novi, ia mendapatkan teror hingga ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melaporkan teror tersebut ke Bares Krim Polri pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Saya bersama lima rekan lainnya mendatangi Bares Krim untuk melaporkan aksi teror dan ancaman yang saya terima hingga tadi pagi. Kata Noviana saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Namun saat hendak masuk ke gedung Bares Krim, sekelompok orang yang diduga simpatisan Roki Gerung menghampirinya dan melalukan aksi persekusi. Saya diserang dan dipersekusi oleh sekelompok orang yang diduga simpatisan Roki Gerung, ungkap Novi. Namun beruntung saya dan beberapa rekan langsung diamankan polisi ke pos jaga, sambungnya. Lantas seperti apa sosok Noviana Kurniati? Noviana Kurniati merupakan kader PDIP yang mencalonkan diri sebagai legislatif DPRD Kabupaten Cianjur. Ia mendaftar untuk DAPIL 3 yang meliputi daerah Pacet, Cikalongkulon, Sukaresmi, dan Cipanas. Dilansir dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PD Dikti, Ristek Diki, Noviana Kurniati adalah lulusan Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Jakarta Angkatan 2013. Novi juga dikenal sebagai simpatisan Ganjar Pranowo dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Saat ini, Novi tergabung dalam Organisasi Solidaritas Merah Putih, Solmet, sebagai wakil sekretaris jeneral. Beberapa waktu yang lalu, ia bahkan menggelar aksi bela negara untuk menangkap dan mengadili Roki Gerung karena dugaan penghinaan kepada Jokowi. Salah satu aksinya untuk hal itu yaitu menggeruduk rumah Roki yang berlokasi di Sentul, Bogor dengan mengerahkan sejumlah masa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.